Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. BKPSDM Bungkulu Utara membuka pendaftaran P3K Gelombang 2 tahun 2024 sejak 17 November lalu. Hingga hari ke-14 dibuka, pendaftar baru berjumlah 6 orang. Pendaftaran masih akan dibuka hingga 31 Desember mendatang. Kepala BKPSDM Bungkulu Utara Syarifah Inayati mengatakan, teknis maupun formasi Gelombang 2 masih sama dengan Gelombang pertama. Hanya saja untuk pendaftar, disyaratkan minimal telah menjadi honorer selama 2 tahun. Berbeda dengan Gelombang pertama yakni untuk honorer disyaratkan sudah masuk database BKN. Kemudian sebanyak 953 calon P3K Gelombang pertama yang telah lulus, seleksi administrasi akan dijadwalkan akan melaksanakan seleksi kompetensi. Pada tanggal 9 Desember mendatang. Berlokasi di Asrama Haji Bekulu. Seleksi hanya dilakukan satu hari dengan dua sesi. Dalam satu sesi diikuti 500 peserta. 953 peserta akan memperebutkan 200 kuota P3K tahun 2024, yakni 193 formasi teknis dan 7 formasi bidan pendidik. Dari Bengkulu Utara, Indri Asti melaporkan.